Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Sentiasa bersedia untuk menimang cahaya mata kedua. Fazura atau Nur Fazura, Sari Fuddin, bagaimanapun berkata kesibukan kerja mungkin menjadi kekangan memandangkan, dia bakal terlibat dalam sebuah drama bersiri tidak lama lagi. Namun Fazura memberitahu dia sama sekali tidak menolak seandainya ditakbirkan hamil dalam masa yang terdekat. Sebenarnya, soalan tentang zuriat ini agak pribadi buat saya. Rezeki Allah itu sudah tentu saya tidak akan tolak. Saya memang sudah bersedia untuk menimang cahaya mata. Kedua, cumanya sekarang ini saya sedang menjalani penggambaran film yang tidak boleh saya cerita. Dengan lebih lanjut, insya Allah bulan Ogos ini saya akan buat comeback dengan drama siri. Kalau ada rezeki kami terima, sekarang ini saya hanya teruskan kehidupan seperti biasa. Ada rezeki, insya Allah katanya kepada pemberita. Fazura berkongsi perkara itu ketika ditemui di sidang media pelancaran program televisyen InnoVeton yang diadakan di Hotel Royal, Culan, Kuala Lumpur pada selesai. Dan pada itu, Fazura mengakui kesian melihat anak sulungnya yaitu Nur Fatima Aisyah yang kesorangan dan mahu berkawan. Kalau ada rezeki kami terima, sekarang ini saya hanya teruskan kehidupan seperti biasa. Ada rezeki, insya Allah. Justru itu, dia memohon orang ramai untuk terus mengundakan agar mereka segera dikarunakan cahaya mata kedua. Saya lihat Fatima pun kesian dia kesorangan diri sekarang. Dia selalu cakap nak pergi rumah sepupu sebab nak berkawan. Doakan kami, insya Allah, kalau ada rezeki kami tidak tolak ujarnya lagi. Ditanya adakah dia akan berkongsi berita kehabilan keduanya. Kalau Fazura memaklumkan, dia akan mengambil langkah yang sama seperti mana. Kandungan pertamanya 3 tahun lalu, pelakon film Golden Gincu ini juga memberitahu dia sedia berkongsi wajah anak apabila tiba waktu sesuai bagi menghargai pembinat yang telah mendoakan mereka. Macam semua orang tahu, masa Fatima dulu saya hanya berkongsi wajah anak selepas 3 atau 4 bulan lepas besalin. Jadi mungkin kalau anak kedua nanti saya tetap akan melakukan perkara yang sama. Tidaklah sampai tunggu masa yang lama sangat untuk berkongsi. Saya mahu berkongsi dengan orang yang sudah mendoakan kami. Bila orang mendoakan kita, kita kena hargai dan berterima kasih, katanya lagi. Meliru si temubual bersama media sebelum ini, Fazura memberitahu dia sudah bersedia untuk hamil cahaya mata yang kedua. Pada awalnya, dia merancang untuk melimbang anak kedua pada Dizem bertahun ini. Namun terpaksa melimbang semula hasrat itu karena terikat dengan jadwal kerja yang agak padat. Untuk rekod, Fazura mendirikan rumah tangga dengan Fata pada 27 November 2017 dan mereka dikarenakan seorang cahaya mata, yaitu Nur Fatima Aisyah yang kini berusia 3 tahun. Dalam perkembangan lain, Fazura bakal muncul sebagai juri dalam sebuah program reality berteraskan sains, teknologi, dan inovasi, yaitu Inovaton. Program ini ditayangkan setiap hari Sabtu bermula 15 Julai 2021 pukul 9 malam di Astro Ria. Manakala program ini akan berseran menerusi saluran-saluran Veknakula yang lain termasuk Astro Showcase, Astro Winman, dan Astro Aisyah. Isi 2 minggu sejuruh saja tayangan perdana di Astro Ria. Itu sejuruh hari ini sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!